Halo, nama gue Muhammad Rezi dan Fakih. Ini cerita gue. Ya, perkenalkan nama gue Muhammad Rezi dan Fakih. Biasanya dipanggil Ezi. Gue adalah anak pertama dari tiga bersaudara, Ibu Dewi dan Bapak Sepi. Kalau dulu mungkin gue akan dikata-katain ya, orang tua gue udah tau soalnya kalian namanya. Gue sekarang ini gue adalah seorang mahasiswa dan juga seorang pemusik. Mungkin bisa di orang-orang taunya anak band gitu. Gue gitaris sama vokalis dari Dim. Dan sekarang ini gue juga drummer dari Lamia and Her Silly Dreams. Cerita gue berawal, cerita musik gue tuh berawal dari waktu gue kecil. Gue suka banget sama band namanya Guns N' Roses. Itu band favorit nyokap sama bokap gue. Mereka biasa dengerin itulah setiap hari, setiap pagi, setiap malam. Dan nyokap gue seneng gambar artworknya Guns N' Roses yang dia lagi duduk gitu sambil nulis. Lo pasti tau yang suka Guns N' Roses. Dari situ gue mulai, gue mulai ngenal musik. Dan selain GNR juga gue seneng banget sama beberapa band jadul. Ya pada akhirnya gue tumbuh dan berkembang dari mendengarkan musik-musik mereka gitu. Sampai akhirnya SMP itu berubah ke arah yang mungkin sedikit lebih keras gitu. Gue seneng banget killing me inside pada saat itu. Terus geser lagi ke anjing tanahnya B-side. Dan terus-terus-terus sampai akhirnya gue masuk SMA. Gue mulai turun. Face gue dalam bermusik mulai turun. Sekalipun gue dibeliin gitar sama nyokap, gitar pertama gue tuh. Biar gue masuk di sekolah yang beliau mau. Face gue, face bermusik gue turun. Dan gue mulai main basket. Sampai gue serius banget tuh di basket. Gue gak ngerasa gue bisa lanjut di musik. Sekalipun gue mulai nabung juga. Dari sebelum itu. Buat gitar. Yang gue pengen. Dan gue mulai bermusik lagi tuh pas di kampus. Pas 2014. 2014 gue kenal orang yang ngenalin gue ke musik. Waktu itu lagunya tuh. What did I do without your smart mouth. Itu lagu itu tuh yang pertama tuh. Bikin gue pengen balik lagi ke musik lagi. Terus gue juga gabung teater disana. Dan ngebentuk pribadi. Gue yang mulai explore di musik lagi. Karena gue gak bisa lanjut di basket kan. Sampai akhirnya gue punya gitar sendiri. Dan natalat sendiri dari hasil nabung gue sebelumnya. Sampai pada akhirnya gue sekarang ngeband sama Dim. Band yang gue sama anak-anak bentuk dari tahun 2017. Mungkin 17-18. Dari awalnya cuma berdua sama Jody. Terus sama Raffi masuk sebagai drummer. Dan Apley masuk sebagai basis gitu. Berhubungan sama Dim. Gue yang nulis rata-rata liriknya. Atau bisa dibilang semuanya sebetulnya. Dan hampir konsep musiknya juga gue yang nulis gitu. Dibantu sama rasanya anak-anak. Sampai akhirnya jadi Dim gitu. Nah si lirik ini gue tulis dari pengalaman pribadi gue. Dan apa yang gue rasain. Meskipun rata-rata soal cinta. Tapi asumsi gue setelah sekarang lagunya jadi. Malah jadi ke banyak hal yang berhubungan sama hidup. Lebih ke soal kekecewaan. Terus ke hal-hal yang berhubungan sama apa yang lo mau. Tapi gak bisa lo. Dapetin soal realitas. Soal lo harus berusaha lebih keras. Sekalipun lo udah berusaha. Dan ternyata kalau lo gak berusaha. Lo gak perlu berusaha lebih keras. Gitu-gitu. Dan disamping itu gue juga. Seneng banget sama gitar kan. Sampai hari ini. Yang belum gue punya tuh cuma Gibson. Karena cuma itu yang gue pengen. Bukan gitar gue banyak. Tapi cuma itu yang pengen banget gue punya. Dengan peralatan yang segitu gue butuh banget Gibson. Karena suaranya. Dan itu passion gue. Karena gue emang seneng banget sama Slash kan. Tapi Gibson gue harus suaranya putih. Dan gue tau bro ini gak jelas. Tapi ini gue dan cerita gue.